Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Kita akan lanjut tentang faith and obedience. Tanpa faith and obedience, saudara cuma menjadi penonton, menjadi Kristen yang menonton. Tetapi melalui iman dan ketaatan, itu semua dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Saudara dan saya akan melihat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Selanjutnya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, kepada saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita, dari iman pribadi masing-masing, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang sebetulnya yang paling dibutuhkan dalam hidup kita adalah roh Tuhan. Karena roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengalami berkat Abraham. Ini saling terkait. Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia, menderita, disalib dan bangkit. Golnya supaya berkat Abraham itu sampai kepada saudara. Tetapi tanpa iman, saudara dan saya tidak bisa menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi ternyata jembatannya adalah iman Bapak Ibu. Jembatannya adalah kita butuh anugerah Tuhan yaitu iman. Dan dikatakan iman kita, artinya pribadi demi pribadi. Bukan iman borongan, iman pribadi buat setiap saudara. Untuk mendapatkan roh Tuhan, roh yang memimpin, roh yang memampukan kita untuk menikmati berkat Abraham. Gala tiga sembilan, jadi mereka yang hidup dari iman. Mereka lah yang diberkati bersama dengan Abraham. Bayangin Bapak Ibu, bersama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi hari-hari ini saudara, kalau hidup kita tidak dengan iman, kita bisa kecewa. Kalau hari-hari ini hidup kita tidak dengan iman, tapi lebih banyak pikiran, lebih banyak otak kita, lebih banyak perasaan kita, lebih banyak kehendak kita, saudara akan kecewa. Sebab apa yang terjadi di dunia ini, semua betul-betul sulit diprediksi. Dan kacamata kita, pandangan kita, penilaian kita, seringkali tidak sama dengan penilaian Tuhan. Maka dari itu, ini sebuah kebutuhan mutlak. Mereka yang hidup dari iman. Jadi hari-hari ini kita hidup dari apa? Dari otak kita, dari pikiran kita, dari kemauan kita, atau dari iman. Nah, seperti apakah iman yang dimiliki Abraham, yang perlu saudara dan saya punyai. Punyai, sebab dikatakan mereka yang diberkati bersama dengan Abraham. Next. Berfitmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara iman adalah sesuatu yang muncul dari remak. Kita perlu harus mutlak, mendapat remak yang dari Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara dapatkan remak. Apa yang menyentuh secara pribadi buat kita? Apa yang bicara pada waktu kita baca Alkitab itu? Yang bicara buat saudara. Pada waktu saudara dengar khutbah, pada waktu kita kebaktian. Yang saudara harus perhatikan adalah remak. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang keliru. Saudara mengimani, mengimani. Bukan kita mengimani yang mana? Ya, kemarin Karel kesaksian, share hidup. Lucu ada yang berkata, wah saya mengimani. Saking semangatnya. Saya luruskan. Kamu tidak bisa mengimani seperti yang Karel alami. Sebab, apa yang Karel alami dengan apa yang Tuhan tuntun buat hidupmu berbeda. Ini loh saudara. Yang diimani apa? Betul. Yang diimani adalah yang remak. Yang Tuhan bicara kepada saudara apa? Yang Tuhan tuntun buat kita itu apa? Itu yang kita imani. Jangan mengimani perjalanan hidup orang lain. Nanti minggu depan atau dua minggu lagi saya akan menjelaskan saudara. Tuhan itu membentuk kita dengan cara setiap orang berbeda. Pergilah, kata Tuhan. Ini ngomong kepada Abraham. Maka ini menjadi remah buat Abraham. Nah, apa itu iman? Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Nah ini saudara, ini ciri iman. Ada banyak orang, kalau dapet sesuatu, saudara ngomong, ya terus gimana dong nantinya? Harus bagaimana dong? Jelasnya bagaimana? Nanti kalau kita pelayanan, nanti harusnya bagaimana? Nanti kalau kita pergi ke ini, nanti gimana? Nanti kepastiannya gimana? Saudara, di dalam Tuhan itu gak seperti itu. Kalau Tuhan tunjukkan detail, belum tentu saudara bisa menerima. Belum tentu kita bisa percaya pun belum tentu. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan bicara, remah buat saudara? Ini, kalau dijelaskan, oh nanti ya, kamu nanti bakal akhirnya, kamu tuh, apa namanya, nanti kamu akan temukan ini ya, nanti kamu akan lihat akhirnya kanaan begini ya, nanti kanaan itu limpas susu madu ya, nanti akan, saudara Tuhan tuh gak kayak gitu. Disini yang diperlukan adalah obedience. Setelah saudara melangkah dengan iman, menangkap dengan iman, mempunyai iman, mendapatkan iman dari Tuhan, saudara harus belajar obedience. Melakukan melangkah seperti yang Tuhan remahkan. Saya pada waktu Tuhan berkata, jadi penginjil, apakah saya tahu bakal ditemangku? Apakah saya bakal tahu jadi pendeta? Apakah saya tahu bakal keluar negeri? Enggak Bapak Ibu, bahkan sebaliknya. Begitu saya melangkah dengan iman saya jadi penginjil, tabungan saya lama-lama habis. Disini ada adik-adik saya, list ada disini. Saya mengalami keadaan yang sangat tidak mudah. Bertentangan, berbeda dengan yang saya bayangkan Bapak Ibu. Saya dulu kerja, saya pengen ke luar negeri, gak jauh Surah Singapura aja. Gak bisa. Saya tidak ditujukan, kamu nanti ya, kamu jadi penginjil, kamu nanti tahun 84 ya, kau berikan kamu Honda Accord 80. Enggak Bapak Ibu. Kamu nanti ya, akan dipanggil, kamu akan pelayanan ke Toronto, ke Kanada ya, kamu nanti akan mampir ke Belanda. Tidak Bapak Ibu, ini yang perlu kita renungkan. Membuat banyak orang kecewa, karena Sudara menuntut sesuatu yang jelas harus bagaimana, nantinya gimana. Sudara Tuhan tuh gak kayak gitu. Kalau Tuhan begitu, nanti Tuhan diatur sama Sudara. Ini pengertian basic Sudara, saya menjelaskan supaya Sudara mengerti. Nah, lihat, sederhana. Lalu, apa, baca yang merah saja. Dua, tiga, pergi labrak. Waktu saya sama di mobil sama Pak Ngkong Yusak di Waleril, waktu lampunya mati, itu mobil saya tetap arahnya, arah ke Semarang Sudara. Maksudnya, udahlah gak mungkin, saya pasti mencari hotel di Waleril. Dua, dia luar biasa loh. Pak Yusak tuh sudah merasa, sudah merasa, bahwa ini mesti ngeblas ke temanku. Dia punya kedekatan dengan Tuhan, dia udah merasa. Tapi karena saya nuntut, sudah om yang doa, om yang doa, om doa. Dia ngomong gini, sudah mobilnya diarahkan dulu, belok kanan dulu. Sudah luar biasa loh. Mobilnya belok kanan dulu ke arah Waleri. Terus mikir. Saya bilang, monggo, mau doa monggo. Saya gak bisa terima. Tapi, dia mengajak saya. Seperti kaya Tuhan memaksa. Satu langkah dulu, arah mobilnya ke temanku. Oh, Sudara itu peristiwa yang unforgettable untuk saya. Sampai disitu, beliau sembahyang, dia doa. Baru dia bilang, Pat, ngeblas temanku. Aku gak bisa terima, Sudara. Saya bilang, om-om aja, om yang nyetir. Dia jawabnya apa? Aku moto tua, gue moto nom. Sudah saya jawabnya apa? Naik peteng, moto tua, moto nomor, podoai. Lu betul gak? Kalau gelap gulitan, mata-mata muda, mata tua, sama aja. Saya belajar, Sudara. Itulah iman. Pergilah Abraham. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Makanya kenapa Lot pisah? Karena yang dapat remah bukan Lot. Tapi Abraham. Makanya jangan ikut-ikutan orang lain. Kita belajar ke banyak orang. Banyak kabar Tuhan. Tapi Sudara harus punya remah pribadi. Yang menarik disini. Abraham berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haram. Sudah di zaman itu orang mati muda juga ada. Tapi Tuhan sengaja bicara, menyatakan, mengajar kepada Bapak orang beriman. Sudah tua. Yang tua pun tidak terlambat untuk kita belajar hidup dengan iman. Disini berapa yang umur 75 tahun? Berapa orang? Tadi pagi banyak sedikit kan? Jadi berapapun umur kita sekarang. Hari ini kita punya kesempatan berubah hidup dengan iman. Amin. Next. Nah Sudara apa janji Tuhan kepada Abraham? Ini janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat nama memasyur. Engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Nah kita lihat Sudara. Bagaimana supaya yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Karena kita menerima berkata Abraham. Yang pertama, bangsa yang besar. Sudara ini ayat yang perlu kita renungkan. Untuk kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Ingat saja Sudara-sudara bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Sudara, apa intinya? Kalau Sudara ingin menikmati janji Tuhan cepat menjadi bangsa yang besar. Sudara harus ingat siapa diri kita dulu. Kita harus terus menyadari bahwa sebetulnya kita bukan apa-apa. Kenapa saya renovasi rumah? Waktu itu arsiteknya dari Semarang. Waduh ini jadi sempit. Enggak apa-apa. Enggak bagus, enggak apa-apa. Saya ingin kamar itu tidak dirubah. Karena tahun 1986 pertama kali saya ke Temanggung saya nginep di kamar itu. Dan di situ juga mami saya pernah tinggal. Supaya apa saya selalu ingat. Panggilan saya pertama kali berubah dari penginjil kepada gembala. Saya bilang Tuhan aku enggak bisa. Aku enggak punya sifat gembala. Nama orang aja lupa terus. Bukan pikun Sudara. Memang enggak bisa. Ketemu orang siapa ya lupa. Tapi Tuhan berkata, aku mau jadikan engkau. Seperti yang aku mau. Dan luar biasa Toto Vincent berubah-merubah. Pak, tak buat kolam ikan ya. Dari kamar lihat ikan. Wah enak banget. Saya siap hari kalau baca Alkitab Sudara sambil di depan akwarium. Saya lihat ikan jalan. Saya bisa nikmati. Itu keindahan. Itu ciptaan Tuhan. Saya bilang Tuhan bagus banget ya. Baik banget Tuhan. Kau luar biasa. Kita perlu ingat Sudara. Kalau enggak. Ini akan menjadi kendala. Sungguh. Membuat kita jadi sombong. Bangsa yang besar. Yang bahaya adalah sombong. Sudara hari-hari ini hati-hati. Kita harus terus ingat. Siapa kita sesungguhnya. Bukan orang hebat. Bukan orang pintar. Bukan orang yang top. Tapi karena anugerah Tuhan. Rencana Tuhan. Bekerja dalam hidup kita. Yang berjaya katakan. Kedua. Next. Bagaimana Tuhan bisa memberkati Sudara? Ini hati-hati. Tuhan telah memperkenalkan jalannya kepada Musa. Perbuatannya kepada bangsa Israel. Sudara. Di hatimu. Aku pilih yang mana. Banyak orang lebih tertarik kepada hal-hal yang ajaib. Jarang orang tertarik mencari jalan-jalannya. Tuhan tahu. Dalam memimpin bangsa Israel. Yang penting pemimpinnya Musa. Kepada Musa Tuhan memberitahu jalan-jalannya. Kiri Musa. Stop ya. Kamu bangun tenda. Nanti aku jalan. Tiang apinya. Kamu melangkah ke sana ya. Di depan ada musuh. Musa berhenti dulu. Itu jauh lebih penting Sudara. Hari-hari ini orang lebih tertarik berkat. Saya ngomong kepada orang yang kemarin. Wah aku mau mengimani seperti yang Karol alami. Luar biasa. Dalam sekian jam. Sekian tahun. Berubah menjadi miliarder gini. Saya bilang. Oh keliru. Saya lurusin Sudara. Kamu jangan tertarik kepada berkatnya. Tertariklah kepada jalan-jalannya. Kemarin Karol ceritakan. Dua tahun dia tidur di sofa. Saya sudah berceritakan. Adik saya Ebulis pernah cerita. Sampai Karol ngasih tahu. Maminya jangan sampai tahu dia tidurnya di situ. Sudara ini perhatikan. Bagaimana cara Tuhan memberkati Sudara? Hati Sudara mesti ke Tuhan. Kepada pemberi berkat. Jangan kepada berkat. Maka Karol bagus. Dia ngomong value. Lebih penting. Dari jumlah uang. Saya dari dulu tertarik. Lihat orang kalau dengar kesaksian saya lihat. Wah ini menarik. Orang boleh triliun. Sama seratus ribu. Itu belum tentu yang gede. Yang berkenan Tuhan yang triliun. Contohnya. Janda miskin. Hanya memberikan dua peser. Tapi itu tertulis di Alkitab. Ananias Safira. Memberi puluhan juta dari harga rumah. Mati. Value-nya Sudara. Jadi ayo. Sudara lebih tertarik kepada Tuhan. Tertarik kepada jalan-jalannya. Tuhan apa sih yang kau mau. Saya tertarik kemana apa? Yang Karol bilang. Ayo. Dalam satu hari. Satu persen saja berubah. Kita yang pemarah. Berubah satu hari satu persen. Kita yang mata duiten berubah satu hari satu persen. Kita yang mau skillfulnya mau ditambah satu persen ditambah setiap hari. Jadi pengertiannya baik Sudara. Ini cara Tuhan memberkati Sudara. Yang ketiga. Aku akan membuat namamu masyur. Karena itu Sudara-sudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik. Yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka jadi tugas. Sudara. Sudara. Kita tahu bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan. Nah orang Kristen punya kelemahan apa? Tidak mau belajar kebaikan. Yang penting aku benar. Aku diselamatkan. Itu iman. Tapi obedience-nya adalah kebaikan. Sesuatu yang dilihat orang. Ayo Bapak Ibu kita belajar berbuat lebih banyak kebaikan. Berbuat baik dalam membicara. Saya tertarik loh. Kemarin Karlo ngomong apa? Saya tuh orangnya pemarah. Saya ngomongnya gimana. Terus saya belajar. Bagaimana saya ngomong yang baik. Ngomong yang tidak kasar. Ngomong yang ini perlu Bapak Ibu. Dunia itu akan tertarik melihat body language kita. Kalau orang mau kerjasama. Sudara bilang. Eh mau apa kamu? Apa kamu? Bisa apa? Waduh kabur. Sudara itu orang. Tapi bagaimana kita merendah. Kemarin dia ngomongkan. Kepada siapapun. Dia menempatkan diri. Dia lebih rendah. Itu luar biasa. Jadi kita perlu belajar. Melatih sudara. Bagaimana kebaikan Tuhan muncul melalui hidup setiap kita. Yang percaya katakan. Next. Janji Tuhan kepada Abraham. Engkau akan menjadi berkat. Sudara ini yang paling orang tidak suka. Padahal ini adalah sebuah goal. Kalau Bapak Ibu dari Temanggung mau ke Jogja. Kalau sudara harus melewati Secang, Magelang, Muntilan, baru Jogja. Sudara ingin ke Jakarta melewati Cikampek, Cirebon, Tegal. Banyak orang maunya parkir di sini. Hatinya, fokusnya aku mau jadi bangsa besar. Aku kok belum diberkati ya. Aku ingin nama Masyur. Ini bukan sebuah goal. Ini perjalanan Bapak Ibu. Harusnya mata hati kita di sini. Kalau kita sampai ke Jogja otomatis Muntilan kita alami, kita lewati. Magelang kita lewati, kita alami. Secang kita alami. Yang nangkep pengertian ini. Katakan jangan fokus di sini. Aku mau. Aku mau diberkati. Aku mau miliarder. Aku mau puluhan miliar. Aku mau. Sudara, itu akan dilewati. Itu perlu kita renungkan. Tapi goal hati kita itu di sini. Bagaimana hidup kita menjadi berkat. Bukan seberapa banyak sudah dapat duit. Ini orang lain sampai tahu. Yang ngomong saya polisi sudah. Polisi itu bukan orang Kristen. Uang yang kita keluarkan untuk menolong orang miskin yang kena pandemi. Miliard sudah ada. Bukan ratusan juta. Sekian miliar. Mereka bilang agama lain aja gak gitu kok. Kok gereja Bapak kok mau. Sudara, kita bersyukur. Mari kita terus jadi berkat yang sepakat. Katakan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami yang menyebarkan apa Bapak Ibu? Keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sudara, ya sekali lagi. Ayo kita jangan parkir. Tuhan bawa jari besar terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita terima kasih Tuhan. membuat nama kita masyur. Kita terkenal bukan orang yang membuat kerusuhan. Kita membuat orang yang membuat damai. Sudara, makanya saya pernah tegur orang. Ayolah, jangan yang negatif. Kamu terkenalnya negatif. Itu gak enak. Terkenal, oh kamu yang jadi berkat. Kamu yang menolong orang. Menguatkan orang. Menyegarkan orang yang lemah. Orang yang berbuat apa. Engkau kuatkan. Supaya engkau menjadi berkat. Yang sepakat katakan next. Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negev. Ia menetap diantar Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya. Dia saudaraku. Maka Abi Meleh Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Sudara, orang hebat seperti Abraham mengalami keadaan seperti ini. Jangan berpikir saudara kita adalah orang yang sempurna. Jangan pernah berharap saudara akan temukan suami yang sempurna, istri yang sempurna, anak yang sempurna, orang tua yang sempurna, pemimpin yang sempurna, anak buah yang sempurna. Jangan pernah ada pikiran seperti itu. Bapak orang beriman saudara. Betul. Karena zaman itu manusia belum banyak ada ikatan darah. Tapi sebetulnya posisi Sarah itu lebih kuat sebagai istri. Bukan saudara. Gak ada orang yang hebat saudara. Kalau saya dengerin apa yang Kong Yusa katakan, selalu dia berkata, gak ada orang yang mampu. Makanya hati-hati saya ingatkan ya. Saudara yang perfeksionis, saudara yang idealis, ini paling banyak gampang dituntut sama si jahat. Bukan Tuhan yang nuntut. Benar. Alkitab ngomong apa? Kamu yang mengharapkan orang seperti ini, kamu akan diperlakukan seperti itu. Kamu yang mengajak orang jalan satu kilo, kamu akan dibawa lebih dari satu kilo. Maka firman berkata, kalau hidupmu tidak lebih benar dari orang farisi, kau tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Hati-hati saudara. Orang perfeksionis, orang idealis, ini orang yang paling gampang dituntut sama si jahat. Karena saudara melihat orang lain jauh dari sebenarnya, saudara menuntut, saudara menilai. Nah kalau hidupmu tidak lebih baik dari yang kau nilai, seperti si May dan Daud. Itu kematian, saudara. Saudara dengar kesaksian Karel kemarin. Kematian. Saya kaget. Pak Pandu bilang, Karel mimpinya di nisan itu dilihat nisannya dia 30 September. Pak Pandu sama pulis cerita bagi anak waktu karena masuk ke rumah sakit tanggal 29 September beres hari. Itu mati dan hidup rebutan antara setan sama Tuhan. Maka dari itu saudara, hati-hati. Semua orang bisa sakit tergantung kita punya sikap. Saya bisa menyesal seumur hidup kenapa papa-papa mama saya bercerai. Saya bisa menyesal kesemur hidup pada waktu saya pertama kali kita manggung. Tapi saya enggak mau pilih itu. Ternyata hidup saya bisa berubah, hidup saya bisa diberkat. Di Belanda orang bertobat banyak. Sampai sekarang sudah. Kalau ada pembicaraan salah seke Jakarta ke Belanda mereka oh ini loh, ini loh. Pak Pandu jadi ini loh dulu. Yang malam sejuta kasih ini loh. Yang RMS ini loh. saya enggak pernah mikir hidup saya jadi berkat sebegitu rupa. Maka saya mau beritahu sudah ayo kita sadari kita bukan orang yang sempurna. Yang sepakat katakan tapi berubahlah satu hari satu persen. Halo kalau Tuhan berikan lebih dari sepersen kita ngucap syukur. Nah ini sudah ada baca bersama saya dua tiga sebab tujuh kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali tetapi orang fasekan robo dalam yang penting apa? Bangkit bangkit bangun kembali. jangan setuju dengan kelemahan kita tapi kita minta anugerah Tuhan hidup kita diperbarui dari hari ke sehari. Yang sepakat katakan next inilah saudara pengalaman yang saya mau ceritakan lanjutkan minggu lalu ini adalah tempat dimana roh kudus dicurahkan waktu itu Jeffrey Rahmat dan sebagainya mendapat roh kudus yang luar biasa Pak Daniel Alexander ini kitchen kitchen ini mereka dengar bahwa kita di Belanda mengalami sesuatu dan mereka datang mereka lihat ini Ibu In jadi kalau saudara dengar Ibu In berkata Pak Petrus hadir deketin saya foto membuktikan betul betul saudara saudara atau Donnie kan Dautoni gimana betul 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 Ibu In kalau kirim lagu foto ini dia berhenti saudara oh ya 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 siapa yang deketin kelihatan lah saudara ini malam ini malam sejuta kasih ini Jeffrey Rahmat ini Chris Manusama ini Robert sekarang jadi suami Leah ini sesuatu yang luar biasa saya gak pernah benduga saudara terjadi sebuah sejarah malam sejuta kasih Belanda digoncang dengan anak-anak mahasiswa saudara ini berkat yang tidak saya duga tadi bagi saya bilang saudara kenal Yusuf Roni saudara kalau umur dibawah 50 pasti gak tahu kalau 55 ke atas pasti tahu zaman itu ini pendeta penginjil nomor satu di Indonesia karena mantan dari anak bungsu yang bertobat dan begitu dia bertobat dia masuk penjara tangannya bengkok semua dibukul disuruh tidur di es dan lain sebagainya penderitanya luar biasa dan saya sudah anak muda yang dibuat tanpa Tuhan sadari tanpa saya sadari kotbah saya didengerin sama papanya Pak Dodo Dodo yang Jakarta itu dikirim ke Joe Sudirgo ini pengurus persekutuannya saya dulu saudara gak bisa makan pakai sumpit deso tenan saudara semua pakai sumpit saya pakai sendok sampai sekarang aku gak bisa pakai sumpit Wong Tegal Wong Deso dibuat Tuhan seperti ini dulu gak bisa terima apa itu siapa itu saya gak mau kotbah bareng sama dia saya gak kenal makanya semua peristiwa itu baik saya bilang apa gak apa-apa Pak Joe gak apa-apa aku gak kotbah gak apa-apa saya oh gak bisa dong saya buat apa saudara kalau saudara ini saya nanti dua minggu depan dua minggu lagi kita jelasin Tuhan berkata rumah itu bahan rumah itu dibentuk tanpa kedengaran suara palu itu artinya menarik kalau saudara dibentuk engkau teriak engkau berontak engkau marah itu menjadi lama perjalanan ini di Japanese restoran di di Toronto next ini KKR malam sejuta kasih sudah saya diterjemain bahasa Belanda dan inilah yang merubah membuat sejarah baru di Belanda mereka terkejut ada orang Indonesia yang membuat KKR ini gereja salah satu gereja terbesar di Belanda setelah dari sini mereka undang saya ini Pak Yusuf Rony ini di Niagara Falls di perbatasan Toronto dengan Amerika saya kotba di dokter-dokter saudara di Belanda saya gak pernah pikir saya kotba di full gospel seluruh Perancis saudara Tuhan bisa angkat hidupmu Tuhan punya banyak cara amin saya gak pernah mikir Bapak Ibu pada waktu saya jadi penginjil pupuslah impian saya menurut manusia kapan saya bisa ke luar negeri saya kotba ke Solo dapet duit 5 ribu kotba 5 ribu bayangin Bapak Ibu naik bus saja gak bisa saya ikut truk ikut truknya sesuai jadwal dari Tegal ikut truk sampai ke Solo setelah nanti balik lagi dari Solo bawa babi ke Jakarta lewat Tegal saya ikut gak punya duit Bapak Ibu perjalanan yang menyakitkan tapi tidak pernah saya memikirkan saya seperti ini diangkat begitu tinggi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita yang percaya katakan hati kita sudah mengkong Yusak selalu berkata-kata sikap hati jangan berontak jangan marah seolah-olah mati rencana Tuhan saya tadi baru dengar Carl dinubuatkan oleh Bob Alarit kamu akan menjadi saudagar begini-gini tapi lihat apa yang dialami Pak Pandu orang tuanya di gereja ini mengalami keadaan yang menyedihkan gaji semua stop berhenti dan terpaksa ke Jakarta dengan hutang yang begitu banyak mimpi seolah-olah firman nubuat mati tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang dia ucapkan amin Tuhan punya cara Bapak Ibu Tuhan punya cara unik Tuhan punya cara berbagai macam untuk menggenapi firmanya makanya dari dulu saya tidak pernah iri pada orang yang berhasil dari dulu saya bersyukur itu anugerah Tuhan waktu nama Tuhan ini punya mobil ini punya mobil Tuhan aku pengen tidak tidak ini penting sekali sama beritahu saudara jangan pengen seperti orang lain saya gak pernah malu saya gak pernah waktu Pak Daniel wah saya ini Alphard saya nikmati saja enggak kapan Tuhan aku enggak tahu-tahu Pak Yusak mimpi pet aku ngimpi kamu dapat mancing dapat ikan kakap hitam gede itu bukan saya yang mimpi Bapak Ibu saya mau beritahu saudara jangan iri kepada orang lain Tuhan punya rencana yang ajaib buat setiap saudara pribadi demi pribadi amin yang penting apa kita introspeksi apa sih Tuhan yang kau tidak suka dalam hidupku saudara hati-hati kemarahan yang didiamkan itu menjadi kepahitan yang disaksikan Karl wah kok gak suka sama orang itu saudara cepat beresin buang semua kalau tidak itu akan menghalangi dan menjadi pembunuh dalam hidupmu bisa pembunuh keuangan bisa pembunuh kesehatan bisa pembunuh macam yang lain kau tidak mengalami damai sejahtera saya pikir mimpi saya habis kapan saya bisa ke luar negeri dari sini saudara setiap tahun sekali dari sini setiap tahun sekali saya ke luar negeri justru setelah jadi penginjil dari sini saya diundang 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 oh ada pendeta penginjil Indonesia muda kamu undang dia kamu panggil dari ini dipanggil terus Jerman waktu beluk putuan Jerman undang Tuhan akan angkat hidupmu dengan cara Tuhan yang sepakat dan percaya katakan dan sekarang saya hitung anak saya yang bilang saya lebih dari 60 negara pergi untuk memberitakan injil oh di temanggung kota kecil gak mungkin siapa bilang hai engkau Bethlehem Efrata sekali-kali engkau bukan yang terkecil halo muncul diantaramu pemimpin-pemimpin yang ajaib amin saya percaya kota kita menjadi kota yang diberkati halo muncul sekarang pabrik Nike bakal terbesar di Asia Tenggara nanti muncul yang lain muncul yang lain kota kita menjadi kota yang diberkati Tuhan yang sepakat katakan